Pemirsa Rizik Sihab telah meninggalkan rumah sakit Umi Bogor atas kemauannya sendiri tanpa persetujuan rumah sakit. Pemerintah kembali kehilangan jejak ketua EPI tersebut untuk dapat mengetahui hasil swab testnya. Rizik Sihab sempat dirawat di rumah sakit Umi Bogor. Saat ini Rizik telah meninggalkan rumah sakit tersebut atas kehendak sendiri. Diduga keterburu-buruan Rizik keluar dari rumah sakit meski tanpa persetujuan pihak rumah sakit Umi, karena menghindari hasil swab yang diminta pemerintah. Dan pihak rumah sakit Umi pun menghalau pekerja petugas COVID-19. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan siapapun yang tidak korporatif dalam penanganan 3T, testing, tracing, dan treatment agar menekan sebaran virus corona akan diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan KUHP pasal 212 dan 216. Terkait penolakan keluarga Rizik Sihab untuk diumumkan hasil swab test, kuasa hukum FPI Aziz Yanwar memegang teguh pada pasal Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjamin hak pasien agar rekam jejak kesehatan tidak dibuka. Namun dengan situasi di tengah pandemi COVID-19, pemerintah menggunakan aturan landasan hukum lain, Undang-Undang No. 4 tahun 1984, tentang wabah penyakit menular. Mahfud meminta Rizik Korporatif dalam rangka penegakan hukum dan penanganan COVID-19. Kami sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Sihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas, siapapun itu, untuk kooperatif, sehingga penanganan COVID-19 berhasil. Pasca keluar Rizik Sihab dari Rumah Sakit Umi tanpa diumumkannya hasil swab test, pihak Rumah Sakit Umi memohon maaf kepada Satgas COVID-19 di Bogor. Itu kami menyampaikan permohon maaf kepada Satgas COVID-19 di Bogor. Dan insya Allah, kedepannya kami siap untuk bersirergi dalam penanggulangan COVID-19 di kota Bogor. Ada pun pandangan bahwa kami tidak memberikan laporan yang lengkap terkait dengan laporan tempat laboratorium tempat buji spesimen. Yang terjadi adalah kami pun sampai saat ini belum mendapatkan informasi mengenai hal itu. Dan sampai saat ini kami masih mengusahakan kepada pihak Mersi, tapi sampai saat ini kami belum bisa mendapatkan hasil. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pihak Rumah Sakit Umi Bogor dan Mersi harus datang dan kooperatif jika dimintai keterangan. Terlebih, Mersi tidak memiliki laboratorium hingga tidak terdaftar untuk melakukan swab test. Tim Liputan E-News melaporkan. Bersa, bagaimana keaturan terkait penyampaian hasil tes medis seorang pasien? Kita tanyakan langsung pada Dr. Nasir, Wakil Ketua Umum Dewan Pakar Ikatan Dokter Indonesia. Selamat siang, Dr. Nasir. Iya, selamat siang. Dokter, baik. Bagaimana sebenarnya etika medis mengumumkan hasil tes medis seorang pasien, dokter? Iya, jadi pertanyaan Bapak etika. Saya jawab etika, walaupun sebetulnya yang sedang menjadi masalah sekarang persoalan hukum, bukan persoalan etika. Tapi, oke, etika kalau dokter yang diatur dalam sumpah dokter dan dalam kode etik keruteran Indonesia, itu membuka rahasia pasien, itu tidak boleh. Itu pelanggaran etika berat. Itu pertama. Tapi kemudian secara hukum, dalam hukum, artinya hukum ini kita bicara adalah hukum positif. Hukum yang ada di Indonesia. Hukum di Indonesia ada dua, Pak. Ada hukum yang berlaku umum, Lex Generalis namanya. Tapi kemudian juga ada hukum yang berlaku khusus, disebut dengan Lex Specialis. Nah, Lex Specialis itu, Bapak sekalian dan pemirsa yang saya hormati, Lex Specialis kita itu ada empat undang-undang yang mengatur tentang kerahasiaan medis pasien. Yang pertama diatur dalam Undang-Undang Perhatian Kedukteran, Pasal 48. Yang kedua diatur dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dan yang ketiga diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang nomor 44 tahun 2009. Pasal 38, tadi maaf, Pasal 57, Undang-Undang Kesehatan. Dan tentang Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang nomor 36 tahun 2014, Pasal 73. Secara material, isi pasal-pasal ini sama, menyatakan bahwa rahasia medis itu harus disimpan walaupun pasien sudah meninggal dunia. Namun dalam beberapa, keadaan itu bisa dibuka. Nah, keadaan itu menyebutkan bahwa keadaan itu adalah untuk kepentingan umum, antara lain untuk kepentingan umum. Jadi, leg spesialis ini, pengaturan leg spesialis ini menghilangkan atau akan mengabaikan Pasal 32.322 KUHP tentang kewajiban menyimpan rahasia, Pak. Jadi, sebetulnya rahasia medis pasien bisa dibuka untuk kepentingan umum. Sementara, jawaban saya terhadap pertanyaan Bapak seperti itu. Baik. Artinya memang dalam keadaan di tengah pandemi ini, untuk kerahasiaan jojak medis ini bisa dibuka ke publik begitu. Nah, bagaimana jika ada permintaan dari yang bersangkutan pasien untuk merahasiakan hasilnya? Ini seperti apa? Ya, jadi begini. Memang meminta atau tidak meminta pasiennya itu tidak boleh dibuka. Meminta maupun tidak diminta. Tetapi, undang-undang leg spesialis mengatir sebagai berikut. Dalam Pasal 57 Undang-Undang Kesehatan, ayat 2 disebut bahwa ketentuan mengenai hak rahasia, kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang. Nah, perintah undang-undang ini adalah undang-undang keterbukaan informasi. Perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, izin yang bersangkutan. Kalau tidak diberi izin yang bersangkutan, tidak boleh. Tapi kalau diberi izin yang bersangkutan, boleh dibuka. Tapi kemudian ada lagi yang lain, kepentingan masyarakat. Misalnya ada wabah, ada pandemi. Nah, walaupun pasien minta itu tidak dibuka, tetapi sebetulnya untuk kepentingan yang lebih besar itu bisa dibuka. Pertanyaannya dibuka ke mana? Apakah dibuka ke media, dibuka ke website, atau dibuka ke mana? Yang jelas dibuka hanya kepada petugas yang berwewenang. Petugas yang berwewenang ini dengan capres nomor 11 tahun 2020, itu petugas yang berwewenang saat ini adalah setuan tugas penanggulangan COVID. Jadi jelas, ibu bapak sekalian bisa dibuka atas permintaan pejabat yang berwewenang. Nah, itu dia pejabat yang berwewenang bisa minta, tetapi bisa memperoleh, tetapi dia tidak bisa membuka untuk umum, ibu bapak sekalian. Itu hanya untuk kepentingan yang kita sebut dengan kepentingan dalam penegakan ataupun kepentingan-kepentingan yang bersifat kebijakan di dalam aturan. Termasuk yang sekarang ini disebut dengan kepentingan tracking dan sebuah adat. Tapi kalau untuk proses hukum dibuka untuk aparat kepolisian? Enggak, enggak ada aturan yang kepolisian. Itu perlu diketahui. Polisi tidak bisa serta mentah datang minta, kecuali menyita atas putusan pengadilan. Dia harus memegang, maaf, bukan putusan, penetapan hakim. Hakim harus membuat penetapan, oh boleh disita rekam mediknya? Boleh. Tapi hakim juga kan punya pertimbangan. Biasanya rekam medik itu baru dibuka di pengadilan. Tapi kalau polisi beranggapan bahwa di sana ada sesuatu yang sangat penting, dan memiliki nilai dalam pembuktian sebuah perkara atau perbuatan pidana, ada bukti permulaan yang cukup di sana, dia bisa minta putusan hakim untuk menyita rekam mediknya. Baik. Dr. Nasser, artinya dalam konteks ini, seseorang hanya wajib membuka hasil tesnya kepada Satgas COVID-19, bukan kepada pihak yang berwajib seperti polisi seperti itu? Sebetulnya begini, begini Pak, begini. Seseorang taruhlah katakan saya, Pak. Saya periksa swab. Saya periksa swab. Nanti Bapak bisa simpulkan sendiri. Boleh nggak ke Satgas itu? Belum tentu juga ke Satgas. Makanya saya beri contoh. Taruhlah saya pergi memeriksa di sebuah rumah sakit A. Saya swab. Kemudian hasil swab saya itu, Pak, di rumah sakit A itu, saya dicatat nama saya, dicatat nomor indu kependudukan saya, dan dicatat nomor HP saya. Catatan lain sempat tanggal lahir boleh juga, tapi itu yang kesekian. Yang tiga ini yang penting. Kemudian, itu hasilnya itu, begitu saya hasil positif atau negatif, oleh rumah sakit itu dilaporkan ke sebuah laporan all day record. Itu kewajiban negara itu diatur, Pak, oleh undang-undang. Harus melapor. Kewajiban melapor itu bukan pada saya sebagai patien, Pak. Kewajiban melapor itu ada pada rumah sakit, Pak. Rumah sakit yang memeriksa saya. Kalau saya diabetes, tidak ada kewajiban melapor. Saya hipertensi, tidak ada kewajiban melapor. Kewajiban melapor baru muncul, kalau saya menderita penyakit yang dianggap wabah atau pandemi seperti ini. Rumah sakit itu yang punya kewajiban melapor. Ketika rumah sakit itu tidak melapor, saudara, maka kewajiban itu, sorry, rumah sakit itu yang kemudian bisa dipersoalkan. Begitu. Nah, sekarang, sekarang, kewajiban melapor rumah sakit ke all day record itu, adalah sebuah sistem laporan nasional tentang COVID, itu di sana juga terjaga rahasianya. Tidak semua orang bisa membuka itu, Pak. Tapi kalau rumah sakit tidak melapor ke sana, itu salah juga. Bertentangan dengan Permengkes nomor 413, tanggal 13 Juli 2020. Itu tidak boleh juga, Pak. Harus, harus, rumah sakit itu melaporkan hasil. Tidak boleh disembunyikan. Oh, ini atas permintaan pasien tidak boleh. Tidak bisa. Kalau hipertensi boleh, Pak. Diabetes boleh. Tapi kalau ini tidak boleh, Pak. Demikian. Baik, ya. Artinya memang kewajiban untuk melapor tentang jejak rangka medis pasien itu ada di pihak rumah sakit, ya. Dr. Naser, ya. Betul. Baik. Terima kasih, Dr. Naser, atas penjelasannya. Sudah bergabung bersama kami di Ayu Siang. Terima kasih, Dr. Naser. Terima kasih, Dr. Naser. Terima kasih. Terima kasih.